Intro Bismillah, salatu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pos yang dirahmati oleh Allah InsyaAllah kalau kita lebaran Tentu di Indonesia ini menjadi festival mudik Artinya kita pulang kampung atau pulang ke kota kelahiran kita Dengan membawa berbagai selain kisah juga materi yang kita bawa Karenanya terjadi distribusi besar-besaran Dari yang namanya materi Nah ini sesuatu yang sangat positif Dimana pemerataan terjadi secara ekonomi Nah kalau kita lihat Indul Fitri kemarin Kita sudah mudik ya bahkan cuti panjang disana Yang kemudian kita bisa berbagi ya Bisa memberi kepada saudara-saudara kita semuanya Tetapi kalau kita lihat bahwa yang namanya Indul Fitri Dimana kita itu telah ditempa satu bulan penuh di bulan Ramadan Tidak bolehlah kita eforia ketika Indul Fitri Karenanya setelah Hari Raya Indul Fitri itu Hari kedua sudah boleh sunnah puasa syawal Artinya apa? Kita diingatkan kembali Kita harus kontemplatif Harus menjaga yang namanya nafsu Agar supaya kita terus masuk dalam kebaikan Sementara kalau kita lihat Indul Kurban atau Indul Adha Justru inilah sebetulnya saat dimana kita ini festif Kita itu gebiar, kita itu berpesta Karena apa? Karena disinilah esensinya kita memberi dan berbagi Coba bayangkan ketika semua orang yang mampu berkurban Membawa kurban-kurbannya ke kota-kota mereka Ke kelahiran-kelahiran mereka Yang akan mencapai titik-titik yang kemudian juga tidak dicapai oleh orang-orang yang lainnya Nah disinilah kemudian mereka berbagi Empatinya, kepeduliannya bersama-sama dengan keluarga Inilah sebetulnya yang kalau kita lihat Setelah Hari Raya Indul Adha Setelah kita berpuasa Tarwiyah dan Arafah Di tanggal 10 Julhijjah itu kita tidak boleh puasa Bahkan kemudian tiga hari berikutnya pun kita tidak boleh berpuasa Karena ada Hari Tasring Ada yang namanya Hari Nahar Di mana kita memotong yang namanya hewan kurban Nah karenanya inilah di saat yang tepat Di mana kita membawa semua yang bisa kita bagikan Yang bisa kita beri Yang karenanya kita menyatukan hati Tak di puluk-puluk di idul kurban ini Ingat, ketika Rasulullah SAW pernah berkurban dengan 100 untak Jadi kita jangan ragu-ragu Bagi siapapun yang sudah berkurban Wah saya sudah berkurban di satu tempat Jangan ragu untuk di tempat yang lainnya Jangan ragu untuk dua, untuk tiga, untuk sepuluh Tidak kemudian menjadi sombong Karena kesombongan itu ada di dalam hati Jauhi kesombongan Tapi besarkan manfaatnya dengan apa Dengan berkurban jika mampu 100 untak bagaimana Dicontohkan Rasulullah SAW Silahkan saja Nah karenanya sahabat pos Gunakan juga fasilitas-fasilitas yang sekarang ada Yang memudahkan Misalnya untuk membawa sapi Atau untuk membawa kambing itu sulit Ya kita sekarang bisa transfer Lewat kemudahan ada pos pay syariah juga Nah disinilah insya Allah Kemudahan-kemudahan itu Yang akan bisa menjadi kunci kendaraan kita ke surga Nah gunakan itu semuanya Karena apa? Karena nanti kita tidak pernah tahu Amalan apa yang membawa kita ke surga Jadikanlah momen ini Momen spesial ini Lebaran haji ini Idul kurban ini Sebagai momen Dimana inilah kunci kendaraan kita Menuju surganya Allah Nah karenanya ayo bersama-sama Sahabat pos semuanya Generasi baik Bertransaksi dengan syariah Mudah, cepat, dan berkah Lewat pos pay Pos pay Emang paling ngertiin kamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih